yo konnichiwa video ini adalah volume yang udah pernah mimin bahas karena banyak yang minta mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya tapi buat yang gak suka ngulang cerita bisa di-skip aja ya udah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk gas videonya cerita dimulai karena Seraphim merupakan malaikat tingkat tinggi saat ini di dalam jiwa Kazarim terdapat skill Ultimate Enchantment Domination King Melzalduk ini merupakan salah satu kekuatan dari malaikat juga karena itu juga gak mungkin bagi Kazarim saat ini bisa menentang kehendak Mikael dan untuk Pega saat ini dia telah menjadi makhluk yang dilengkapi dengan berbagai skill bahkan saat ini skill unik Evil Aethernya telah berevolusi menjadi skill Ultimate Evil Dragon King Aji Dahaka itu adalah kekuatan penghancur yang benar-benar sangat mengerikan bahkan diketahui jika Pega bisa mengendalikan kekuatan ini dia bisa menciptakan bencana besar bagi dunia gak cuma Pega pasukan yang lain dan juga tumbuh dengan cara yang tidak logis dan yang paling gak logis adalah Zalario dan Obera untuk Zalario setelah dirinya memiliki wadah dia saat ini bisa menunjukkan kekuatan sejatinya di dunia ini bahkan saat ini Zalario juga memiliki skill sistem malaikat yang bernama skill Ultimate Adjustment King Istrophil dan untuk Obera saat ini dia juga bisa menggunakan kekuatan aslinya di dunia ini gak cuma itu aja Obera juga mendapatkan skill Ultimate dari sistem malaikat yang bernama Salvation King Azrael itu adalah skill yang sangat kuat tapi Obera juga gak menyukainya karena dia bahkan tidak berniat patuh sama Mikael sebenarnya Obera bisa aja menghancurkan kekuatan skill Ultimate Salvation King Azrael itu karena Obera adalah bentuk kehidupan spiritual tertinggi tapi sayangnya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan itu dan karena itu Obera pun berniat menunggu momen yang tepat untuk meninggalkan pasukan besar itu karena Obera lebih percaya kepada Milim bahwa Milim adalah penerusah dari Tuan Feldenava dan singkat cerita pertemuan besar pun saat itu diadakan lagi tiga pilar kekuatan utama pun mulai memasuki ruangan itu adalah Mikael Felduwe dan Felsar dan pertemuan pun saat itu langsung dibuka saat itu muncullah gambaran tiga dimensi yang menampilkan tentang seluruh keadaan di dunia kardinal ya bisa dibilang itu mirip sama peta tiga dimensi dalam bentuk hologram dan terlihatlah benteng pertahanan dari para Raja Iblis bagi mereka ada enam wilayah kunci untuk menaklukkan oktagram itu adalah kutub utara di Crimson, tepi barat Lord Dagrul, bagian tengah Ruminas, hutan juranya Rimuru, dan tenggaranya Milim, serta Benua Leon disini Mikael pun berkata aku ingin saran dari kalian dari mana kita akan menyerang terlebih dahulu dan saat itu Zalario dan Obera hanya terdiam karena mereka hanya akan mengikuti perintah ya walau sebenarnya Obera saat itu cuma berpura-pura namun saat itu Kazarim berkata jika aku boleh menyampaikan argumen dariku pasukan Mikael harus memusatkan kekuatan untuk menyerbu di satu tempat jadi mereka harus benar-benar memikirkan tempat mana yang akan diserbu gak lama Dino pun saat itu berkata aku gak peduli kalian mau nyerang kemana tapi kukasih tau peringatan sama kalian jangan pernah menyerang hutan juranya Rimuru karena ibu kota Tempes telah diisolasikan ke dalam labirin dan bisa dibilang pertahanan kota mereka sangat sulit untuk ditembus jadi saranku lebih baik kita menyerbu tempat Leon Dino pun saat itu terus menjelaskan bahwa menyerang Rimuru di awal adalah kesalahan yang sangat fatal soalnya Rimuru juga gak sendirian Ramiris juga ada disana dan dengan adanya labirin kemungkinan kekalahan Tempes akan sangat kecil ke lama, Velzar yang telah didominasi pun juga mulai berkata untuk Kastil G. Crimson udah gak ada apa-apa di tempat itu saat itu Kastil G. Crimson juga udah kosong bagi Velzar, tempat Leon memang target yang sangat cocok Mikael pun saat itu menyadari bahwa para Raja Iblis pasti telah menyiapkan serangan balasan jadinya mereka gak bisa asal-asalan menyerang dan saat itu Zalario pun berkata apa Tuan Mikael bisa mendapat petunjuk di mana pemilik Stil Malekat berada Mikael yang mendengar perkataan dari Zalario itu pun menjawabnya bahwa dia gak bisa merasakan semuanya dan berikut adalah beberapa kekuatan Malekat yang udah bisa dirasakannya Jansman King Isrofil Sarfasian King Azrael Kipenly King Astarte Glory King Haniel Rigor King Jibril dan Domination King Melzadek namun baru-baru ini Mikael juga mulai merasakan kekuatan skill ultimate Punishment King Sandalfon milik Arios namun disini Mikael berkata sebenarnya ada satu sistem Malekat yang lebih tinggi Mikael udah merasakannya tapi gak tahu keberadaannya karena kekuatan itu ada di tingkat yang sama dengan Mikael mendengar itu semua orang yang ada di tempat itu pun sangat terkejut bahkan Veldwee juga terkejut dan langsung meminta penjelasan tapi Mikael berkata bahwa dirinya gak tahu semuanya dan disini Mikael pun berencana mencari tanda-tanda pemilik skill Malekat yang ada di tingkat yang sama dengannya dan Mikael pun saat itu malah merasakan pemilik skill Malekat yang lain yang tidak lain adalah Puriti King Metatron mereka juga merasa bingung kenapa skill ultimate Hop King Sariel belum bereaksi dengan kendali dari Mikael namun gak ada yang tahu karena labirin Ramiris bukanlah sesuatu yang berisa mereka jangkau dan karena itu Veldwee pun merasa bahwa komponen King Uriel dan kekuatan Malekat Wisdom King Rafael mungkin juga ada di dalam labirin mendengar itu Mikael sebenarnya gak yakin tapi pendapat Veldwee mungkin kebenaran astaga mereka gak tahu aja kalau kedua kekuatan itu udah dikorbanin Samarimuru kalau tahu mungkin bakal langsung kena mental diketahui kenapa labirin Ramiris bisa menyegel semuanya dan berada di luar jangkauan Mikael karena pada dasarnya kekuatan labirin Creason merupakan ciptaan Veldanapa yang diberikan khusus untuk Ramiris jadi Mikael yakin kemungkinan tiga sisanya memang ada di dalam tempat itu dan berhubung karena Veldora juga ada di sana Mikael pun memutuskan pasukan Mikael juga nantinya akan menyerbu kota Rimuru kembali namun sebelum itu mereka berniat mendominasi pemilik skill Ultimate Puritik King Metatron terlebih dahulu dan disini Mikael pun berdiri sambil berkata bahwa pemilik skill itu ada di Eldorado itu adalah wilayah Raja Iblis Leon melihat itu Kazarim pun merasa sangat kaget karena Kazarim juga langsung tahu siapa pemilik skill itu itu tidak lain adalah Leon dia pun berkata di dalam hatinya pantas saja Leon mampu membunuhnya di masa lalu dan saat itu Kazarim pun mulai menyadari bahwa serangan kilatan cahaya yang pernah membakar tubuhnya sebelumnya merupakan kekuatan utama dari Puritik King Metatron dan setelah target pertama diputuskan seluruh pasukan pun saat itu bersorak kesenangan dan saat itu Vega berkata aku akan ikut aku gak peduli Raja Iblis Leon atau siapapun aku akan maju jika diizinkan dan memakan dirinya mendengar itu Yuki yang masih berada di dalam kendali itu pun berkata hei Vega apakah kau gak mendengar perkataannya Leon akan menjadi pasukan mereka jadi jangan lakukan hal bodoh dengan memakannya mendengar itu Vega pun jadi gak bersemangat dia mau gimana lagi sebenarnya satu-satunya yang dicari Vega juga hanyalah kekuatan bagi Vega dia gak peduli harus melawan siapapun karena Vega yakin siapapun lawannya dia pasti tetap akan menang ya begitulah enaknya jadi orang bodoh yang gak bisa mengukur kekuatan lawannya yang penting tinggal gas dan saat ini diketahui jumlah eksistensi poin dari Mikael masih sekitar 90 juta makanya Mikael saat itu udah gak takut sama Veldora bahkan diketahui jumlah ini masih bisa meningkat lagi berdasarkan penjelasan Mikael kalipun Veldora adalah true dragon dia tetap gak bakal bisa melukai Mikael tapi Mikael juga tahu mengendalikan Veldora adalah hal yang sangat sulit itu karena Ramiris dan Rimuru masih ada mereka adalah musuh yang sangat merepotkan makanya untuk menyerang kota Rimuru Mikael pun membutuhkan pasukan dalam jumlah besar karena itulah Leon yang menjadi target pertama Mikael pun saat itu langsung berkata kepada semuanya dan memberikan arahan terbaik dalam perang kali ini semuanya pun saat itu bersorak untuk menghidupkan kembali Dewa Felda Nava dan setelah kejadian itu Hino pun menyampaikan semua informasi itu kepada Rimuru Rimuru yang mendengar itu pun mengucapkan terima kasih dan benar-benar gak nyangka bahwa Obera benar-benar mengkhianati Mikael dan berusaha pergi dari Mikael berdasarkan penjelasan dari Dino bahkan Mikael belum tahu tentang pengkhianatan dari Obera Rimuru pun saat itu merasa kasihan sama Mikael dan Felduwe karena Dino bahkan lebih memihak pada Rimuru Rimuru pun jadi bersemangat dalam perang kali ini Rimuru pun saat itu berkata jadi temanku dari mana mereka akan menyerang saat itu Dino pun langsung menjawabnya target mereka adalah wilayah Leon Dino juga ceritain semuanya kepada Rimuru bahwa mereka juga akan menyerbu ke tempat itu karena dipaksa Dino pun saat itu minta tolong kepada Rimuru untuk mengasihani mereka karena mereka adalah teman Dino ini tentang Pico dan Garcia dan saat itu Rimuru pun berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik Dino pun saat itu sempat berkata kepada Rimuru bahwa dia ingin kembali bekerja di labirin dan gak mau terus-terusan berada di dalam dominasi Mikael Dino pun memohon kepada Rimuru agar mengalahkan Mikael dan membebaskan dirinya Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata dasar kau ini kau harus melakukan yang terbaik untuk lepas dari dominasi itu sendiri kalau kau terlalu lama nanti kau bakal malu dengan gelar Raja Iblismu itu Dino yang mendengar itu pun tertawa dan berkata hahaha aku akan melakukan yang terbaik dan kuserahkan sisanya kepadamu Rimuru tolong menang dan jangan sampai terbunuh Rimuru aku mengandalkanmu disini Dino juga sempat bilang sesuatu tentang Jelanus dari penjelasan Dino Jelanus ada di kelas yang sama dengan Gikrimson bahkan Dino saat itu juga menjelaskan kepada Rimuru jika dilihat dari mata aja bahkan Dino gak bisa membedakan siapa yang lebih kuat antara Jelanus dengan Gikrimson Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut karena dia juga gak menyangka ada orang di level Gikrimson nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you